Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya karena gue siapa Disini gue pengen ngebahas inti dari update live stream ini guys Nah disini jadinya gue pengen ngebahas dulu tentang tema baru dari UI design untuk tampilan lobbynya ya guys Jadinya untuk menu tampilan tuh udah berbeda lagi, gak seperti biasa Dan ini tampilan baru dari UI lobby yang biasanya kita untuk pertama kali login ya Nah terus juga disini ada 3 uniform ya kan Yaitu si udah illuminati ya, 3 uniform illuminati yaitu si Professor X Terus juga Iron Man dan juga si Mr. Fantastic yaitu dengan uniform The Makernya ya kan Dan disini udah jelas tuh ya, si Mephisto udah dapet tier 3 nya gitu ya kan Nah disini gue pengen ngebahas dulu tentang si The Maker ini Oke lanjut guys Nah kita lihat dari basic attack nya dulu nih Ada perbedaannya dari basic attack ya Terus ada juga perbedaan di skill 1 nya ya Jadi kayak agak ngelanding gitu loh buat di endingnya Tuh kan ngelanding terus mukul gitu ya Bagus ini Skill 2 nya kayak agak screamy gitu ya, kayak cakar-cakar Nah skill 3 nya ini gue rada bingung gitu, true damage nya apa gak ada apa gimana ya kan Tuh kan Seharusnya kan di skill 3 nya ada true damage dan juga invisible ya, apa karena ini apa namanya Kalau di training kan semua skill itu levelnya level 1 kan, gue kurang tau sih apakah karena efek itu atau gimana gitu kan Nah ini skill 4 nya Skill 4 nya kocak gitu ya Apa namanya, tangan-tangannya semua pada masuk ke tanah Yang gue heran apa namanya, ini dia nggak nge-sumun si The City nya gitu Tapi malah justru di itu ada The City apa mungkin nanti di next kali ya, di next apa namanya update kali ya Buat main mode nya Nah jadinya si kek ini apa namanya, rekomendasi ke kita kalau misalnya rotasinya itu 4-5 gitu ya Cuman kalau misalkan emang ada true damage di 3 nya kita harus pakai skill 3 dulu gitu Cuman gue nggak tau ini nggak kelihatan true damage nya justru Ya gue nggak bisa berekspetasi tinggi lah soal si demaker ini gitu kan Tapi semoga aja pas update nya bagus gitu kan Oke sekarang kita bahas di si Iron Man ya Ini si Iron Man sih kayaknya full rework ya buat semua skill nya Eh nggak sih Skill 1 nya masih kayak biasa aja cuman memang mungkin ada perbedaan dikit kali ya Gila ini skill 2 nya sih mantep bagus Lumayan banget Sama kayak skill nya si apa namanya war machine ya Terbang ya kan Terus ngeluarin bom Terus nge-landing gitu kan Oh skill 3 nya itu ngeluarin Roket-roket gitu ya Sama aja kayak uniform sebelumnya yang di Infinity War cuman beda animasi aja kali ya Cuman gue nggak ngeliat ada true damage loh Gue kurang tau sih damage nya apa bagus gitu kan Karena apa namanya nggak ada true damage Kurang paham udah gue cuman gue berharap Bisa gitu ya buat dibawa ke 0 gitu Cuman sih kayaknya menjanjikan sih kalo dari skill Liat dari skill-skill Biasanya aja kayak 1,2,3 nya itu kan skill biasa cuman kayaknya menjanjikan juga sih Nah ini skill 4 nya nih Jadinya di terakhirnya itu ngelanding sambil bawa-bawa palu gitu ya Lumayan sih Jadinya udah nggak nge-sumoh si rescue lagi ya Udah nggak nge-sumoh si rescue lagi Cuman kayaknya bagus sih kalo gue liat Nah ini lumayan gitu kan Lama gitu kan Buat timing dari skill 5 nya Daripada yang sekarang sih maksud gue gitu kan Nah ini rada lamaan gitu Dan kayaknya cocoknya rack deh Kalo gue rasa ya Cocoknya rack kalo misalnya si Iron Man ini Kalo misalnya diliat dari skill nya gitu Tapi gue kurang tau juga Tapi nanti gue bakal review lah ya Untuk beberapa CTP gue pasang di dia gitu Cocoknya dimana gitu kan Dan cocoknya pake apa gitu Nah disini gue berharap Ter3 nya itu tuh berubah ya Ada yang dirubah Tapi gue rasa masih sama aja gitu Nih makanya kayaknya cocoknya direct gitu Karena kalo misalkan si Energy itu kan lepas tuh Udah gitu sebentar doang lagi timing buat Ter3 nya Kayaknya cuma seakan-akan animasinya doang gitu Itu yang apa namanya lama Cuma juga gak Gue rasa juga hit nya tuh gak banyak gitu Gak tau sih Pas dia apa namanya Buat animasinya itu tuh Apa ya waktu di animasinya kan lama gitu ya Itu kan ketutupan si cake gitu kan hit nya Apakah itu banyak Apakah itu nol Gak ada hit pas Muter-muter dari kameranya itu kan Biasanya kan kalo misalkan Muter-muter dari kameranya itu Ada hit nya kan gitu Gue gak tau apakah itu ada hit nya atau enggak Kalo misalkan itu kan sama aja bohong gitu kan Makanya kayaknya bagusnya pake rack gitu Kalo misalkan emang pas dari Nih ya Pas muter ini nih Nah kayak gini nih Itu tuh ada hit nya atau enggak Gue kurang tau tuh Kalo misalkan ada hit nya Ya itu masih bisa dipakai energy gitu kan Buat skill 30 nya Cuma kalo gak ada ya Sayang gitu kan Jadinya harus dioptimalin Pakai CTP rack gitu Nah sekarang sini bahas si Mister Eh Mister Professor X ya Ini jadi kayak si modok ya Udah bener-bener kayak si modok ini Apa namanya buat kursinya Ya kan kursi-kursi terbang Udah jelas si botak lumpuh ini Maka gak bakal bisa buat Ngehit pakai tangannya Jadi lucu anjir Sumpah jadi lucu banget Movement nya jadi cepet Hasil izin gak akak Ya begitulah Gitu kan Dari skill-skill nya Yang main Main-main demek udah Ini jelas ada perbedaan ya Kalo dari Yang tanpa uniform Dan yang Apa namanya Pakai uniform sekarang gitu Nah ini juga kayaknya Kelamaan itu tuh Skill 3 nya Dan ini Biasanya itu Nanti juga bakal dijual ya Pokoknya kalo misalnya selama Ada updatean tentang si Professor X Ya kan Itu bakalan dijual kok Buat Apa namanya Item buat mendapatkan Si Professor X nya gitu Kalo kemarin tuh Langsung tertul gitu Gue lupa berapa harganya Kalo gak salah 6600 kristal apa Langsung Langsung tier 2 gitu Kalo gak salah dulunya kan Dulu kan di mission Danger Room gitu kan Nah sekarang udah enggak gitu Jadi Kalo di mission Di mission Danger Room itu kan Apa namanya Dia tuh kayak Lu tuh Main dulu gitu kan Apa namanya Buat Ngelanjutin misinya gitu kan Mainin misinya Nanti baru sampe tier 2 Kalo misalkan ini Enggak Dia tuh kayak per item Jadi langsung lu beli aja Pake kristal gitu Kalo misalkan yang sekarang sistemnya Tapi ntar kita liat aja deh Gitu Kalo gue sih biasa aja ya Dengan si Apa namanya Professor X ini gitu Gak tau lo gimana-gimana juga Dari skillnya gitu kan Nah Kemarin itu gue sempet bahas Kalo misalkan Gue memperkirakan Kayaknya gak bakal ada Apa namanya Awakening skill gitu kan Awakening karakter Ternyata ada ya Ini malah justru Si keluarganya Mister Fantastic Fantastic 4 itu malah justru Dapet uniformnya gitu Dengan uniform klasik Dan dapet Awakening skillnya gitu kan Nah ini gambaran Dari semua Awakening skill karakternya Gitu kan Tiga-tiganya Ya mungkin kayak begitu Sama aja kali ya Tiga-tiganya juga bakal Kayak gitu juga sih Kalo gue rasa Dan ini lumayan sih Gue makanya bingung banget Kalo misalkan emang bagus Gitu kan Dari uniformnya Dan juga Awakening skillnya Mungkin gue akan Unlock aja ya Gue gak beli uniform Dan gue akan unlock gitu Tapi gue bakal tetep review sih Gitu kan Karena gue punya Satu akun lagi kan Gitu Nah ini Bagus juga sih Gitu kan Andaikan bagus Gue bakalan Beli Kalo enggak sih Gue bakal skip dulu Untuk kena skillnya Gitu kan Nah sekarang sini Kita bahas Mephisto guys Ini Karakter yang udah lama banget Gue nanti-nanti gitu kan Sampe CCF gue 7 ribu Anjir Baru besok Dia datengnya Keren ya Buat basic skillnya Gitu kan Ngesnap Gaya banget Untuk skill 1 nya Lumayan ya Gak terlalu yang Apa namanya Biasa gitu Maksudnya Gak Gak Apa namanya Gak terlalu cepat Ya kan Tapi juga Kayaknya Damagenya Menjanjikan juga Tapi kalo dari keseluruhan Gue masih belum tau Apakah Skillnya itu Dibawa ke pvp Apakah ke pve Gitu Itu skill 2 nya Boleh lah ya Dia agak-agak Ngestun gitu ya Ini skill 3 nya Skill 3 nya Berarti Apa namanya Nge-transform ya Berubah Berubah Bentuk gitu Berubah wujud Jadi Boneka barong Superhero Fension By 4% Oh Bisa berubah ya Jadinya lo mau kemana Juga Bisa Gitu Increase The make deal To superhero Fension By 30% Oke Terus Increase The make deal To super villain Fension By 30% Oh Jadinya gini guys Kalo misalnya Emang lo Wujud normalnya Itu Wujud normalnya Dan lo pake skill 3 Gitu kan Itu Bakalan Dapet efek buff Meningkatkan damage Untuk superhero Ya kan Tapi kalo misalkan lo jadi Apa namanya Wujud lo berubah jadi Barong Gitu kan Nah itu Lo bakal Dapet buff Untuk super villainnya Gitu Jadi Lo bisa berubah-berubah Terserah lo gitu Dan itu buffnya Apa namanya Banyak banget ya Maksud gue Panjang banget Waktunya gitu kan Ampe Sampai 600 detik Gitu Itu mah Sampai sour kali Ya kan Ini sih Kalo gue liat Dari keseluruhan Skillnya Gitu kan Gue belum liat Skill 5 nya sih Cuma kalo misalkan Gue liat dari Skill 3 2 Sama 4 nya Itu kayaknya Lebih ke PVE ya Lebih ke PVE sih Cuma gue bakal bawa dia Ke PVE juga Pada Nge charm Gue gak tau itu Efek charm Apa efek buta Gitu kan Apa efek Blind Gitu Skill 5 nya ya Skill 5 nya Animasi nya sama Kayak yang ada Di WBL Mepisto Juga Gitu kan Ribet sih Kalo kek Itu Apa namanya Review nya Bertele-tele banget Lumayan ini Bener sih Kata gue Kayaknya sih Ini lebih ke PVE ya Kayaknya sih Dari skill nya sih Nah Tapi gue juga gak tau nih Apakah nanti pas dia berubah Wujud itu Skill nya Skill-skill yang jadi berubah Gitu kan Ada perubahan di skill nya Pas ketika dia berubah Wujud jadi Apa namanya Barong gitu kan Boneka barong Gue kurang tau dah Kalo kayak si Magik gitu kan Si Magik itu kan Dia Ketika berubah Wujud juga Nah bener kan Berubah gitu kan Skill nya juga berubah Ada perubahan juga skill nya Pas ketika dia jadi Boneka barong gitu kan Wujudnya berubah Skill nya juga ikut berubah Bagus ini kalo kayak gini temanya Anjay Keren ya Berarti kalo misalkan emang dari Basic wujud Berubahnya itu cuman sampai di step 2 nya gitu kan Oh nah ini skill tertrinya Berarti buat Trafform terakhirnya itu Itu di skill tertrinya gitu kan Dan itu gak bisa kita playablein gitu Gak bisa kita Mainin gitu kan Untuk perubahan terakhirnya Cuman ada di skill 3 nya doang Nyer sih ini Udah fixed lah Gue bakal bawa dia ke PVA kayaknya sih Langsung build Besok Selisih Oke guys Selanjut guys Nah disini Itu ada new content ya Atau Misi baru Ya kan Yaitu dengan Tema Dispec mission Nah ya kan Tadinya gue pikir ini cuman Apa namanya Perubahan dari UI system gitu kan Mission nya sama Ya kan Konten nya sama Ternyata enggak gitu Ini berbeda ya Dia jadi Nambahin konten baru Dan kelihatannya sih Bagus gitu Konten nya Gue kurang tau apakah ini ada konten Buat real time nya gitu kan Untuk bermain bersama Bersama teman Atau enggak gitu Atau cuma misi-misi yang Seperti biasa gitu kan Kayaknya boring banget gitu Kalau misalkan Konten mode nya tuh Cuman kayak gitu-gitu aja gitu kan Kayak yang sama aja gitu Mau ngapain Tambahin gitu kan Udah gitu juga Kalau misalkan emang reward nya Juga biasa aja Mau ngapain tambahin gitu kan Kalau reward nya bagus Gak masalah gitu Cuman gue kurang tau disini Oke guys Langsung aja kita review Ke mode pertarungannya Nah kan bener Kata gue Ini mah kayak misi-misi biasa Gitu kan Dari Itunya aja Eh tapi ini kok Dia bisa ngikut ya Oh jadinya Semua karakter kita tuh Kayak yang Ngikut Ngikut itu juga gitu Ngikut perang juga ya Bagus sih lumayan Ya walaupun di Misi sebelumnya juga Itu kan ada Dimana Karakter-karakter juga Ikut perang gitu kan Cuman kalau misalkan ini kan Mungkin setiap kali ya Setiap misi Semua karakter kita Bisa ngikut perang Kayaknya sih kayak gitu Cuman maksud gue Kalau emang Begini Temanya Kenapa gak sekalian Dibuat mode real time Kayaknya akan lebih seru ya Kalau kayak gitu Misi main bareng Sulit Terus juga rewardnya Bagus Gitu kan Itu kayaknya Lebih Enak gitu Lebih seru Kayaknya kesannya sih Begitu Kenapa gak berpikir Kayak gitu Kayaknya bagus Kalau misalkan Misinya itu Main bareng Nanti Yang satunya itu Harus kemana dulu Nyesek misinya Nanti yang satunya Player shotnya lagi Buat nyerang si Bossnya Kayaknya bakal seru Kalau misalkan Gue ngebayangin Kayak gitu kan Cuman ya Elah Bener-bener gak bisa diharap Dari Itunya aja Rewardnya begitu Dan ini gue gak tau Ini sistemnya Kayak gimana sih Terus juga rewardnya Kayaknya Gak menjanjikan banget Ini gue kurang tau ya Auto equip Ini maksudnya apa sih Gue sebenernya Masih kurang paham ya Cuman nanti Penjelasan detailnya Pasti nanti Di notize Update Detail dari April update ini guys Jadinya nanti kita tunggu aja Untuk Keterangan lebih lanjut Tentang new system Dari new content ini guys Dan kayaknya sih Gue ngeliat Gak ada reward-reward Yang menjanjikan gitu Kayak si TV Atau apa gitu Kayaknya masih pelit banget Buat reward tuh Masih pelit banget NM sumpah Gue aduh Bingung lah gitu Oke guys Nanti kita tunggu aja Sore untuk keterangan lebih lanjutnya Tentang April update detailnya guys Noticenya di forum ya Oke kayak gitu aja Nanti gue bakal sampaikan Untuk informasi lebih lanjutnya Kayak gitu aja Salam Lord Bawan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax